yo guys welcome back to my channel jadi temen-temen disini gue bakal nge reaction video yang sedikit bodoh gitu guys bodoh menteng-menteng dapet viewers dan menurut gue ini gak harus dilakukan gitu karena ini ya tau sih ini public figure gitu kan tapi gak gini konsepnya gitu lo ke jalan tol terus nyamperin udah tau jalan tol itu dilarang banget berhenti di bahu jalan ya guys dan disini videonya dia berhenti di bahu jalan di pinggir tol itu kan dilarang dan itu kalo lo berhenti itu satu cuma kerusakan di mobil lo itu doang selabit itu lo gak boleh berhenti disitu dan ini gak patut sih ditiru ya guys dan dia demi cuan gitu ya dia nyamperin ya semoga aja bener ya itu arwahnya tapi kalo lo ini wah gila sih berapa orang yang lo bohongin gitu tapi gak tau kalo dia nulis bawahnya settingan ya tapi kalo dia nulis setting aduh itu dosa terus berjalan gitu dosa itu terus berjalan ya video-video kayak gitu ya kalo prank kan beda emang ya prank gitu kan jelas settingan ini aduh udah lah yang belum nonton langsung aja kita nonton bareng-bareng karena gue sendiri belum nonton ya guys ya ini video dari si straryana yang udah ditonton sampe 10,5 juta dan ini juga video-videonya oke kita langsung aja ya nonton ya ini dia video pertama oke jam 1,5 habis jam 2 tapi jalan masih rame banget gue gak ngerti itu apa mungkin itu jalan gak kalian lakuin ini di dalam jalan tol itu iya selalu rame gitu karena itu akses tercepat gitu anjir selut juga mudah-mudahan kita dapet kita dapet jackpot ataupun kita dapet suara-suaranya ya karena barusan gue juga udah lakukan istilahnya untuk hal spiritualnya di daerah sini nih kayaknya lumayan juga karena oke gak usah lama-lama kita gas iya lo yang bikin lama oke deh gak usah lama-lama kita gas aja deh langsung kita masuk aja ke dalam mobil jadi teman-teman kita bakal coba untuk memainkan skirt box oke oke ini pake sorban seluruhan gitu ya biar keliatan kayak dukun-dukun gimana gitu kan kayak orang-orang pintar lah ya dan ini pake topengnya biar dia wajahnya gak ketawa biar-biar kayak keren gitu anjir oke ya kita undang arwah dari Vanessa Angel siapa tau masuk dan kebetulan juga tadi isolepet udah iya habis spiritual udah gue gue masuk iya dan karena kebetulan gimana ki di depan atau disini untuk membahayakan kita juga ngeri ya iya karena berlalu lalangnya truck mobil dan lain sebagainya dan keadaan juga sekarang tuh itu jalan tol lanjir mau hujan teman-teman masanya udah turun udah tau udah tau jalannya kayak gitu ya jalan tol itu dilarang berhenti kedua udah lo demi konten dan ini orang ini udah baru-baru meninggal gitu lo gak mikirin gitu ketika ada orang yang nonton keluarganya anjir sakit lo hatinya coba keluarga lo terus dibuat konten udah meninggal gimana coba sih perasaan lo bikin konten gak boleh cuma ada batasan gitu dong enggak 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 ya kenalah setidaknya lo bikin konten kenalah attitude ya aduh guys ini ini harus diberantas sih orang-orang kayak gini hujan jadi kita putuskan untuk di dalam mobil betul gue gak tau ya karena barusan siang tadi ada kejadian itu ataukah orang penasaran pengen lewat sini atau gimana jadi lalu lintas ini semakin rame kayak gak halus biasanya gitu iya ini rame nih rame terus udah gitu juga tadi kita sempet ke depan jadi orang tuh kayak ngeliat gitu ke kita jadi kayak penasaran juga kepo juga oke lah kita langsung aja coba jadi gimana gak orang gak kepo gitu lo pake topeng anjir itu itu tolok banget lo ngapain gitu di jalan tol dalam mobil pake topeng oke temen-temen kita coba ya apa yang lo mau pakein boleh suaranya sih ini ngobrol pake radio suaranya serak-serak anjir gimana guys menurut kalian udah juga ya energinya kan halo udah ngerti apa ini oke oke sekian banyak radio yang rusak ya guys ya gua pinjemin ya radio yang bagus sebelum bener gua denger suaranya serat-serat-serat-serat-serat iya belum 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 dapet buat segala penghuni yang ada disini disini disakah salah satu diantara kalian masuk ke dalam setiru box gue saya hanya ingin berselatu radi dengan kalian oke gua masih rada gak perlisai aja video kayak gini ini apa radio ya ini ini kalau enggak buat Vanessa Angel yang mungkin masih ada di situ di viewers nyebut nama kelihatan mudah adakah yang mau masuk suara kesini ini baru kalian di mediasi pakai telepon ini percaya gak sih kalian kayak gitu coba lagi coba lagi aja yang gua tau itu men kita coba ini kali ya apa namanya di perkuat lagi untuk kata-kataan nantinya ya oke halo halo malah tambah beresik pak men terhasil aja ya bapak di terhasil aja gak bapak oke oke 154 5 November ini ini bukan masalah manggil hatan terus ini permasalahan disini radio rusak ya guys ya aduh radio rusak tuh pake buat mediasi yang gak gak mau yang gua tau ya mediasi itu kan pake lidin pake jalan kung yang buat pena-pena itu juga belum jelas dan baru kali ini ada orang yang pake mediasi pake radio gitu dan semencekapan dong hantu ngomong di radio dia udah jadi kayak penyiar dong pak men udah kayak penyiar dia tentunya gak bisa pikir gua sama orang-orang ide ya boleh sih settingan cuma ya gak begitu loh karena gak meyakinkan gitu pake dupa kek dan mobil biar kerasuan-kerasuan dah ya oke suara nyinden ada suara nyinden guys masuk jadi semakin kencang untuk ada gini batuknya kalau mau itu lu putar kayaknya deh saya ingin berkomunikasi dengan arwah yang baru saja kecelakaan tadi bolehkah saya diizinkan untuk mengundang mereka oke oke jadi dia pengguna di sini saya tinggal di sini halo boleh saya masuk boleh coba saya ingin undang kalau Oh itu kayak suara Tolong 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 Apa ini Itu kayak suara mobil Halo Enggak Satu hal yang gue aneh disini kenapa Dia juga masih ngerabah-rabah Padahal kan dia yang punya Blotnya orang pinter tadi ya Tapi dia juga masih kayak ngedengerin dari sini gitu Seharusnya dia udah tau apa yang diomongin gitu Dia ini kayak ngerabah-nerabah sering ngerabah Dan gue curiga juga kalo ini Ini adalah kaset gitu kan Yang emang udah dipersiapkan Buat video kayak gini Agak Agak Gak masuk akal sih Cuma kalo emang ini beneran agak serum sih Karena gue sendiri agak penaket guys Oke mulai Suara ambulan ya Eh error 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 Ini kayaknya cepet Ini error lak Bukan suara ambulan Error 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 Gatau kenapa Suara langsung hilang tiba-tiba Oke Oke jematin ya Oke jematin aja Oke temen-temen Dengan alat spirit box ini Kita bisa mendeteksi energi negatif yang ada disini Mukanya kayak enak tau kerongan Dan beberapa suara-suara ya Masuk ke tempat itu Atau ke spirit box kita Tapi untuk hal ini Gue gak yakin Kalau ini memang bener-bener arwah Si Panissa Angel dan suaminya Tapi ada suara cewek Yang ibarat kata kayak Hysteris Terus kayak Blutup Blutup Lutup Kayak Kayak ada sesuatu Kayak Ya dalam arti Dalam tanda putih Kayak kecelakaan sih Betul Cuman gue gak Gak bisa Mengatakan bahwa itu Dia Adu apa Gak bisa Dan lagi terakhir Sebelum error itu Tadi kayak ada suara Si Reno Ambulan gitu kan Baru langsung error Is Iyi Iya Untuk kalian Para penonton Gue gue merinding gue iya sama ini semoga kalian disamperin kesel banget gue dan ihyainya mohon maaf kalo gue salah kayak wajah-wajah nongkrongan pengen kalian tinggalkan komentar atas apa yang kita tangkep di spiritbok ini ya semoga maksud gue sih sebenernya ini awalnya sebenernya ini kita cuman hanya melintasi tempat ini karena kita ada satu tempat yang pengen kita kunjungi yaitu adalah tempat eksplorasi atau lokasi yang pengen kita eksplori betul tapi karena memang kebetulan lewat sini sekalian aja momennya juga tepat iya 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 momennya juga tepat oh my god abis gimana guys menurut kalian ada video-video kayak gini real apa gak sih dan gue coba cari lagi gitu coba cari lagi gitu video di youtube memanggil arwah venesa kita cek dan yes banyak banget yang berusaha biar ramai viewers seperti ini 33.000 dia masuknya korin almahum vanesa kasihan banget dah ini kok ada foto-foto kayak gini oke dan ini ada video lagi mengharukan tangisan salah satu korin korban kecelakaan tolong lanjut surabaya km 69 oke ngobrol bareng sama arti vanesa oh my god di fitnah lagi ya guys ya oke ini video tadi ya sangat disayangkan sih video-video kayak gini nih yang atas melatar belakangnya dan ini dan bisa-bisanya ini di sawah oke gue gelap dah banyak video-video aneh ya guys ya udahlah ini kita ngopi enak enak banget dah dan videonya mungkin sampai sini aja ya karena gue rada sedikit sebel gitu yang bikin konten membohongan publik semakin banyak lo tonton semakin bertambah dong sebenernya mereka bro kalau bener ya ya alhamdulillah kayak dan sebenernya gak baik juga sih orang udah meninggal terus lo lo tarik-tarik rohnya buat ganceng bicara gitu atau jin-jinnya emang sih gue pernah denger kalau 7 hari itu sebelum 7 hari rohnya masih diada gitu masih berada sebelum 7 hari ya 7 hari 3 hari 14 hari ya tau ya yang intinya seperti itu gue cukup pehatin ya guys gimana menurut kalian ini beneran apa gak sih dengan banyaknya konten yang mengatasnamakan dia Vanessa gitu ngeliat ngobrol cerita ya itulah intinya dan gue sedikit enggak aduh kalau bohong tuh kayak ngelus dada gitu kebayang lah keluarganya udah gak ada terus banyak yang mau atasnamakan Vanessa gitu ngobrol ini penyebabnya ini terjadinya aduh 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 oke thank you bro yang udah nonton video ini dan sampai ketemu di next video and see you again and see you and salam sub indo by broth3rmax udah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!